Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Konon hiduplah seorang sodagar kaya yang bernama Abdul Malik Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan Kekayaannya yang berlimpah selalu ia manfaatkan untuk bersedekah Abdul Malik ini juga kerap kali mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya Hingga pada suatu hari Abdul Malik menyedekahkan hampir semua hartanya Dan ia merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika ia memberi hanya sebagian kecil Kelegaan itu membuatnya memutuskan untuk mendedikasikan tiap sen miliknya demi kesejahteraan fakir miskin Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri pada takdir kehidupannya Suatu ketika saat ia sedang menunaikan sholat Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya Sosok itu ternyata seorang lelaki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi Lelaki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata Wahai Abdul Malik manusia murah hati dari kurasan Aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia Kamu mampu melepaskan dirimu dari kekayaan tanpa merasa dirimu adalah orang hebat Oleh karena itu aku menganugerahkan kamu dari sumber anugerah yang sejati Ketahuilah setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas Ambillah emas itu sebanyak yang engkau mau Tak usah khawatir engkau menyakitiku Sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah Setelah berkata demikian sosok itu pun lenyap seketika Keesokan harinya Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawannya yang bernama Abu Jahil Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang Tidak lama kemudian lelaki misterius kemarin yang berpenampilan sufi Kembali muncul di hadapan Abdul Malik Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat Seketika itu juga lelaki misterius yang dibukulnya berubah menjadi emas Dan juga memberikan emas kepada Abu Jahil Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut Abu Jahil hanya bengong dan terpana Sungguh luar biasa Gumam Abu Jahil Tanpa mengerti kejadian sebelumnya Abu Jahil mulai berpikir Alangkah kembiranya bila dirinya dapat melakukan keajaiban serupa Abu Jahil mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu Ia pun menyimpulkan bahwa ia hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas Maka terbesitlah di benar Abu Jahil sebuah ide yang konyol Ia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri oleh para sufi Ketika para sufi ini sudah makan kenyang Abu Jahil diam-diam mengeluarkan tongkat Dan dengan tanpa ampun Dihantamnya para tamu undangan Hingga mereka tersungkur ke tanah Kenapa tidak berubah jadi emas Batin Abu Jahil Karena masih penasaran Abu Jahil kembali memukuli mereka dengan tongkat Tentu saja tingkah Abu Jahil ini Membuat para sufi ketakutan Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahil Akibat perbuatannya ini Para sufi mengadukan Abu Jahil kepada Tuan Hakim Singkat cerita Ditangkaplah Abu Jahil dan disidangkan Di hadapan Tuan Hakim Abu Jahil beralasan Bahwa perbuatannya ini semata-mata meniru Abdul Malik Pasalnya ia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi Dan seketika orang yang dipukulnya berubah jadi emas Mendengar pengakuan Abu Jahil yang tak masuk akal Tuan Hakim kembali bertanya Apa kamu yakin dengan yang kau lihat? Abu Jahil menjawab Saya yakin sekali Tuan Hakim Kalau tidak percaya Panggil saja Abdul Malik kemari Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan Dalam perjalanan ke pengadilan Sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas Membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus ia katakan Wahai Tuan Abdul Malik Apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim Menurut saya Abu Jahil sudah tidak waras Tuan Hakim Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya Yaitu menyiksa orang tanpa alasan Memang saya mengenalnya Tuan Hakim Tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah saya Tidak lebih dari akal-akalan belaka Kata Abdul Malik menjelaskan Abu Jahil sempat membantah dan memprotes atas perkataan Abdul Malik Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang ia dapatkan dari Abdul Malik Hei Abu Jahil, Abdul Malik itu saudagar kaya Tentu punya banyak emas Balas Tuan Hakim Karena tak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal Akhirnya Abu Jahil dihukum penjara Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasanya Memberikan sedekah uang dan makanan kepada para fakir miskin setiap harinya Cerita berikutnya Di warung tempat Abu Nawas nongkrong Salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas Melihat ada kawannya yang sedang murung Abu Nawas merasa iba Ia pun segera menghampiri kawannya itu Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya Coba ceritakan padaku Kata Abu Nawas membuka percakapan Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu Kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal Terima kasih Abu Nawas Kau telah menghiburku Sehingga beban pikiranku menjadi plong Ujar kawannya kepada Abu Nawas Hari berikutnya Saat Abu Nawas datang ke warung Ia kembali mendapati kawannya yang kemarin Sedang termenung seorang diri Hei kawan, kenapa lagi? Tanya Abu Nawas sambil menghampirinya Aku sedang dilanda masalah, Abu Nawas Jawab kawannya sedih Masalah apalagi yang menimpamu? Tanya Abu Nawas kembali Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas Akan masalah yang sedang dialaminya Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin Meski demikian Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama Yaitu tentang seorang anak petani Kawannya tersebut masih sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan Dan hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya Ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama Tapi kali ini kawannya hanya terdiam Loh, kenapa kamu tidak tertawa? Tanya Abu Nawas Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin Kalau diulang-ulang terus Ya lucunya sudah tidak terasa lagi Ujar kawannya Mendengar jawaban tersebut Abu Nawas hanya tersenyum Ia pun lalu berkata kepada kawannya Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama Lantas, mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada Miscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama Mendengar nasihat Abu Nawas itu Kawannya pun tersadar Bahwa yang harus ia lakukan bukanlah mengeluh Akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur Cerita berikutnya Suatu hari Sang Raja mengadakan sayembara menangkap matahari Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya Yang merasakan betapa panasnya terik matahari kala itu Tak ada seorang pun yang menyatakan kesangkupannya menangkap matahari Sang Raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas Untuk menangani hal ini Cepat, panggil Abu Nawas kemari Ada tugas penting yang harus dia lakukan Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Kali ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari Karena panasnya kali ini tidak seperti biasanya Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang Tutur Baginda Raja Lalu menurut paduka sendiri apa solusinya Tanya Abu Nawas Saya ada ide bagaimana kalau matahari Ditangkap saja Ditangkap saja Abu Nawas Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap Balas Baginda Raja Untuk kedua kalinya Abu Nawas hanya terdiam Dalam hatinya berkata Bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap Pekerjaan yang mustahil dilakukan Namun karena ini adalah perintah Baginda Raja Mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas Dan besok kamu harus kembali lagi ke sini Untuk menangkap matahari Kalau kamu tidak bisa menangkapnya Kamu akan menerima hukuman Perintah Baginda Raja Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara Supaya bisa lepas dari hukuman Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam Lebih baik aku sholat isat dulu Nanti aku malah ketiduran Pikir Abu Nawas Ia pun langsung menuju kolam Untuk mengambil air wudhu Saat ia hendak mengambil air Bayangan dirinya ada dalam air tersebut Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide Aku menemukan jalan keluarnya Ucap Abu Nawas kegirangan Esok paginya Dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana Menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas Apakah kamu sudah siap menangkap matahari Tanya Baginda Raja Saya sudah siap paduka Tapi saya minta disediakan peralatan Untuk menangkapnya Jawab Abu Nawas Apa yang kamu butuhkan Katakan padaku Balas Baginda Raja Saya minta ember yang berisi air Dan juga kantong besar yang tidak bocor Pinta Abu Nawas Setelah peralatan disiapkan Abu Nawas mengajak salah satu menteri Ketengah lapangan Kamu lihatkan matahari itu Kata Abu Nawas Sambil menunjuk bayangan matahari Yang berada di dalam ember yang berisi air Sekarang matahari yang ada di ember ini Akan aku masukkan ke dalam kantong Ucap Abu Nawas Sambil memasukkan air yang berada di dalam ember Sang menteri lantas menghadap Baginda Raja Untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan Yang sudah dilakukan Abu Nawas Baginda Raja tentu belum percaya Sebab panas matahari masih sangat menyengat Baiklah Sekarang perintahkan Abu Nawas Untuk membungkus matahari itu Dan bawakan kepadaku Perintah Baginda Raja Pada menteri yang menghadapnya Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja Dengan membawa kantong berisi air Paduka yang mulia Mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini Tutur Abu Nawas Hei Abu Nawas Coba kamu lihat keluar Mataharinya masih ada Dan aku juga masih merasakan panasnya Sanggah Baginda Raja tak percaya Benar yang mulia Tapi sesungguhnya itu matahari yang kedua Timbal Abu Nawas Yang benar saja kamu Hanya ada satu matahari di dunia ini Sahut Baginda Raja Paduka Raja memang benar Tapi ketika matahari berhasil saya tangkap Dunia menjadi gelap seketika Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru Ujar Abu Nawas Kemudian paduka memastikan Apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan Ia pun membuka kantong tersebut Ternyata isinya hanya air Mana mataharinya Abu Nawas Tamu jangan mengada-ada Hartik Baginda Raja Paduka jangan membukanya di dalam ruangan Karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya Jawab Abu Nawas beralasan Maksudmu bagaimana Abu Nawas Tanya Baginda Raja Matahari hanya mau menampakkan dirinya Kalau dia melihat ada saudaranya di atas Ujar Abu Nawas Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan Dengan membawa kantongnya yang berisi air Nih saya buka kantongnya paduka Tuh kan ada mataharinya Tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja Baginda Raja hanya bisa giling-giling kepala Dengan kecerdikan Abu Nawas Cerita berikutnya Pada suatu hari Abu Nawas terlihat sibuk Menyiapkan materi pelajaran Untuk disampaikan kepada murid-muridnya Setelah semuanya beres Ia pun segera berangkat menuju majelis Tempat ia mengajar Setibanya disana Ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis Menunggu kedatangan dirinya Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai Saat Abu Nawas tengah mengajar Tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh Yang ingin bertemu dengannya Terpaksa Abu Nawas pun Menghentikan kegiatan mengajarnya Untuk beberapa saat Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Anak-anak Saya tinggal dulu sebentar Ada tamu dari jauh Teruskan belajar kalian Jangan ada yang berisik Kata Abu Nawas mewanti-wanti Kemudian ia meninggalkan majelis Untuk menemui tamunya Tidak berapa lama Setelah Abu Nawas pergi Suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar Menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya Yang pada bercanda Namanya saja anak-anak Ketika gurunya tidak ada di tempat Maka mereka memanfaatkannya Untuk bermain di dalam majelis Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi Membuat Abu Nawas sangat terganggu Apalagi ia sedang ada tamu dari jauh Abu Nawas pun segera mendatangi majelis Untuk menasehati anak-anak didiknya Mengetahui gurunya akan datang Mereka langsung pura-pura terdiam Ada yang pura-pura baca buku Ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran Abu Nawas lalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya Kalian ditinggal sebentar saja Bukannya belajar malah bikin gaduh Kata Abu Nawas Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek Tapi kalian malah berjanda dan bermain seenaknya Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Tanya Abu Nawas Suasana pun mendadak jadi hening seketika Mereka semua menundukkan kepalanya Tak ada yang berani menatap Abu Nawas Apakah kalian ingin seperti geledek yang bodoh? Ayo siapa diantara kalian yang ingin seperti geledek yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri Hartik Abu Nawas Semua murid-muridnya terdiam Mereka menatap satu sama lain Seolah saling menyalahkan Sudah-sudah Tak perlu saling menyalahkan Saya tanya sekali lagi Siapa diantara kalian yang ingin seperti geledek yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri Tentunya tidak ada yang mau bukan? Makanya Belajar yang tekun Jangan banyak bermain Ucap Abu Nawas menasehati Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat Tiba-tiba dari arah pojok Ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran Kamu yakin ingin seperti geledek yang bodoh? Tanya Abu Nawas Saya tidak mau Tuhan Guru Jawab si murid Kalau tidak mau Kenapa kamu maju ke depan dan berdiri? Tanya Abu Nawas kembali Tadi Tuhan Guru kan bilang Orang yang berdiri di depan Seperti geledek yang bodoh Sedangkan yang saya lihat Hanya Tuhan Guru yang berdiri di depan Saya tidak tega Melihat Tuhan Guru berdiri sendirian di depan Makanya Saya berdiri di sini Untuk menemani Tuhan Guru Kata si murid dengan polosnya Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini Wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu Ia baru menyadari Bahwa pilihan kata-kata yang diucapkan Malah kembali pada dirinya sendiri Ternyata pilihan kata-kataku salah Pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya Sampai di sini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton